Ini pancingan-pancingan ini agak berbahaya Oke, perdana kita bikin promo Apa kabar? Pernama yang cinta itu Pernama yang menyayangi ku Jokong banget, Pong Mantan kekasihnya Apakah sekarang kamu bahagia? Apa kabarmu, Mbak Gia enggak kamu bersama Kekasihmu yang baru sekarang Siapa? Gue enggak tahu siapa Gue mau wakili saja Mau wakili orang-orang yang Terwakili Kalau gue sih, enggak Gue enggak pernah tanya sama mantan Lagunya? Gue, tapi yang bikin kita berdua Kalau ngomongin soal vlog nih listeners Pasti banyak banget vlog-vlog yang mungkin Anda tonton juga di channel Youtube Terus kalau ngeliatin juga mungkin ada dari musisi atau vlog-vlog yang lain Tapi yang jelas kalau ngomongin soal vlogger, musisi Ini nih dua orang yang sekarang baharkan sama saya Kayaknya bisa kita korek-korek hari ini di satu jam bersama ya Sudah ada Terus gue tulis ini Lagu ini menceritakan tentang Seorang pasangan Sebenarnya agak panjang sih ceritanya Karena ini gue dapet ide Gue nonton film jaman dulu gitu Film apa sih kalau boleh tahu? Gue lupa juga judulnya apa tuh film Cuman bagus Jadul banget lah ya Oh iya, bener Yang jaman-jamannya cinta marah gak kepisah Terus akhirnya ketemu lagi Itu gak terlalu jatuh Jadul, dua ribu, itu dua ribu Lalu jatuh lagi Mungkin kawan-kawan dulu deh Karena memang aku juga orangnya pindah-pindah ya Karena bertua dinas Saya ingin tanya apa kabarnya Sadikin Itu temen saya SD Usah petujiannya Sadikin namanya Sadikin ya Sadikin ya Oke untuk Sadikin semoga mendengarkan Ya kan radio kan gitu Ini fungsi lagu ini untuk itu juga Oh gitu ya Jadi semua orang bisa bertanya apa kabarmu Karena bertanya apa kabarmu itu paling simple Tapi paling kena Ini pertama kalinya lagu Apa kabarmu Dibawakan di depan halayak ramai Lagi Satu tahun telah berlalu Jik jik Lagu rindu ku untukmu yang selalu kusayangi Lagu ini suara hatiku tentangmu yang buruk Karena mencintai ku Terima kasih banyak Terima kasih Enda Terima kasih Oji Di satu jam bersama barengan sama Enda dan Oji Dan juga Dina Jadidya Pamit dulu ya listeners Terima kasih telah menonton